Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Pekalongan ajak para pelajar melek hukum soal bahaya narkoba dan undang-undang informasi transaksi elektronik melalui kegiatan jaksa masuk sekolah. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Pekalongan menajak para pelajar melek hukum soal bahaya narkoba dan undang-undang informasi transaksi elektronik melalui kegiatan jaksa masuk sekolah. Hal itu dikatakan Ani Anifah Kajari Kota Pekalongan di hadapan ratusan siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Pekalongan pada Selasa 7 Maret 2023. Melalui kegiatan ini, menurut Kajari, Ani Anifah dirinya ingin mendekatkan siswa dengan pihak aparat penegak hukum, khususnya dengan Kejari Kota Pekalongan supaya para pelajar lebih tahu dan melek hukum. Terlebih dengan bahaya narkoba dan undang-undang ITE agar anak didik bisa bermedia sosial yang bijak dan tidak menyebarkan atau membuat berita-berita hoaks, serta tidak membuat tulisan-tulisan yang menyinggung dan melanggar UU ITE. Anik berharap, kegiatan jaksa masuk sekolah ini bisa digelar secara rutin baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Jaksa masuk sekolah adalah berbicara salah satu untuk menurut Kumpul Sibita di bidang interjen untuk menurutkan penerangan-penerangan hukum, kepahatan hukum terhadap anak-anak usia sekolah. Di mana penerangan hukum ini agar anak-anak bisa mengerti dan tidak melanggar dalam akibat akibat. Materinya apa di sini? Materi yang kita berikan salah satunya adalah undang-undang larkotika, di mana larkotika ini sangat berbahagia dan menjadi salah satu pemici dari pakar kejahatan-kejahatan yang ini. Ini menjadi dari arti dari timurah, jadi dari timurah, dalam satu tahun, ini bisa melakukan kejahatan ini padatkan anak-anak sekolah yang bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang bisa dilakukan atau menurutkan. Harapannya Ibu? Harapankah semua anak-anak kota Pekalongan dengan mengetahui itu yang menurutkan salah satunya orang yang berbeda untuk tidak meningkat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim saat ditemui awak media mengatakan sangat mengapresiasi langkah yang diambil kejaksaan negeri kota Pekalongan melalui program jaksa masuk sekolah. Menurutnya tepat jika aparat penegak hukum bisa dekat dengan para pelajar, terlebih saat ini sedang maraknya kenakalan remaja. Jadi kebetulan ini bahwa semua Dinas di provinsi maupun kepadat kota sedangkan melaksanakan proses arah kebijakan pentingan belajar. Jadi sekarang justru muara proses pembelajaran dengan transformasi pembelajaran ini marahnya agak di peserta didik. Mereka kita harapkan bisa menyerap pengetahuan seluas-luasnya. Sangat kebetulan sekali ternyata kejaksaan melalui kesaksaan negeri Pekalongan itu sudah punya program rutin yang kita lakukan secara kolaboratif dengan kegiatan jaksa masuk sekolah. Utamanya di tahun ini kita mulai ini bulan putaran pertama di SMB Negeri 11 dengan menghadirkan perwakilan peserta didik dari tujuh SMB Negeri maupun swasta di kota Pekalongan. Jadi Ibu Kajari kita sebagai narasumber sangat informatif, komunikatif dalam menyampaikan wawasan pengetahuan terkait dengan bahaya narkoba. Sehingga kita harapkan anak-anak di luar kelas ini bisa menyerap pengetahuan wawasan sekaligus nanti juga bisa menyampaikan bahan kajian menjadi arah dari karakter mereka yang kita harapkan ke depannya bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi ini sangat-sangat kolaboratif sekali antara kami, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dengan Kejaksaan Negeri Pekalongan. Hal yang sama juga disampaikan Sri Supatmi Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Pekalongan. Dirinya mengaku para siswa tampak antusias dengan datangnya rombongan dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Sri Supatmi berharap tidak hanya dari Kejaksaan saja namun dari instansi lainnya juga bisa menggelar sosialisasi di sekolahnya. Kami sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi dengan adanya program Jaksa Masuk Sekolah karena yang mana ini diagindakan secara rutin oleh pihak Kejaksaan karena ini merupakan proses pembelajaran secara gini kepada anak-anak kami supaya lebih mengenal hukum dan peraturan. Sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah ini anak-anak mengerti hukum, mengerti peraturan sehingga diharapkan anak-anak nanti secara pribadi maupun dalam bermasyarakat itu bisa mengantisipasi Saya Ifro Bani, Batik TV, melaporkan